Intro Keanehan kasus polisi tembak polisi di cium IPW Jasad Brigadir J sebagai pelaku malah diotopsi Pemirsa yang budiman, Indonesia Police Watch, IPW Mencium keanehan dalam kasus polisi tembak polisi Antara Brigadir J dan Baradai di rumah dinas Kadip Propam Irjen Verdi Sambo Apalagi yang diotopsi adalah Brigadir J yang merupakan pelaku dari penembakan terhadap Baradai di rumah dinas Kadip Propam Irjen Verdi Sambo IPW pun mendesak kepolisian Republik Indonesia, Polri Mengusut tuntas kasus polisi tembak polisi antara Brigadir J dan Baradai di rumah dinas Kadip Propam Irjen Verdi Sambo tersebut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menuturkan Polri harus ikut memeriksa kepala divisi profesi dan pengamanan Kadip Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati Sebab, berdasarkan lokus delikti atau tempat insiden perkara, penembakan itu terjadi di rumah Kadip Propam Pastinya, dengan lokus delikti yang ada, maka Kadip Propam Irjen Verdi Sambo dan istrinya akan menjadi orang yang diperiksa oleh tim gabungan yang dibentuk kapolri tersebut Ucap Sugeng, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, dikutip dari kompas.com Dalam keterangannya, Sugeng menyatakan IPW juga menyoroti sejumlah hal terkait dengan pengungkapan kasus baku tembak tersebut Pertama, terkait dengan otopsi terhadap jenazah Brigadir J menurut Sugeng IPW mempertanyakan alasan jenazah Brigjen J di otopsi atau bedah mayat Padahal, dalam konstruksi peristiwa dari kepolisian, Brigjen J merupakan pelaku dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan penganjaman dengan senjata Bedah jazad tersebut tujuannya untuk apa? Padahal bedah jazad umumnya dilakukan untuk seorang korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan, beber Sugeng Lebih lanjut, Sugeng juga mempersoalkan kepolisian yang tidak membatasi tempat kejadian perkara, TKP itu dengan garis polisi Padahal, garis polisi bertujuan mengamankan TKP sehingga tak berubah Tindakan ini umum dilakukan pada penanganan kasus tindak pidana Penggunaan garis polisi tidak dilakukan di rumah Kadif Propam Hal ini memunculkan diskriminasi penanganan perkara pidana, sebut Sugeng Sesuai diberitakan, insiden baku tembak antara anggota polisi terjadi di rumah Dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu Dalam peristiwa itu, Brigpol Nobrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak oleh rekannya Baradae Polisi menyebutkan Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap putri saat berada di kamarnya Motif Baradae melakukan penembakan karena membela diri ketika dia mendapat ancaman dari Brigadir J dan ini bukan cuma pengancaman penodongan saja tapi dengan tembakan Tentu dia, Baradae akan melindungi dirinya Ujar Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan berita selanjutnya